Ustaz, saya selalu tertekan di rumah karena berbeda pemahaman dengan keluarga masalah agama. Sangat sulit bagi saya mempertahankan sunnah di tengah keluarga. Terlebih, saya usianya paling mudah ketika saya berbicara, selalu dipotong, dibantah, dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Saya terkadang terpaksa mengikuti hal yang menyelesihi sunnah. Saya rasanya tidak tahan Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Ya kalau senam berantem ya nggak enak hidupnya. Karena yang kayak gitu kan kadang kita perlu bersabar. Jadi seorang belajar itu dia perlihatkan pada dirinya, akhlak orang yang belajar. Ya kadang sebagian dari keluarga kita ya berlebihan karena dia nggak tahu. Ya nggak paham. Untuk ketidaktahuannya kadang kita perlu cuek nggak usah dilayani. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, khudil afwa wa'amur bil urf wa'arid anil jahilin. Ambililah rasa maaf. Perintah dengan yang urf yang baik, yang berpaling dari orang-orang yang jahil. Ya. Jadi itu sifat yang bagus. Sifat yang baik. Kalau dia berusaha untuk bersabar. Ya kemudian beramal dengan sunnah itu kan, apa yang dia ketahui dari kebaikan, dia bukan beramal untuk karena keluarganya, karena saudara-saudaranya, dia beramal karena Allah. Kalau orang hidup karena Allah itu enak hidupnya. Ya adanya ujian dan cobaan, semua orang ada ujian dan cobaannya. Kadang para nabi dan para rasul ujian dan cobaannya lebih besar daripada kita. Ya. Karena itu jangan ada hal-hal yang kadang pada ujian dan cobaan menghambat kita dari menegakkan ketatan. Kemudian kadang ujian dan cobaan itu kalau kita renungi dengan pandangan ilmu, kadang ujian dan cobaan itu pintu-pintu ibadah dan lahan-lahan ketaatan kita sendiri. Bisa kita renungi sehingga membuka pintu kebaikan untuk kita. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. selamat menikmati. selamat menikmati.